Assalamualaikum, balik lagi di channel aku Nana Science Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya Nah hari ini tuh aku tuh mau berbagi ilmu sama kalian Dan menurut aku kan tuh wajib banget tau tentang ilmu ini Pernah gak sih kan tuh bertanya-tanya kenapa sih warna daun itu berbeda-beda Ada yang merah, hijau, kuning, orange, dan lain sebagainya Biasanya paling banyak pada tanaman hias kita ya Tapi ada juga tanaman sayur-sayuran yang memiliki daun yang berwarna warni Nah ini nih yang perlu kita ingat banget Karena perubahan warna pada daun tanaman kita itu juga bisa berpengaruh pada nutrisi yang ada di tanaman kita Entah tanaman kita yang kurang nutrisi atau terserang penyakit Nah kali ini aku mau bahas semua itu, jadi pastikan kalian tonton video aku sampai selesai Jadi mayoritas warna daun tanaman di sekitar kita itu kan berwarna hijau Entah hijau muda ataupun hijau tua Warna hijau pada daun itu disebabkan karena ada kandungan klorofilnya ya teman-teman Atau zat hijau daun Dan klorofil ini digunakan tanaman untuk berfotosintesis atau mengolah makanan Lalu bagaimana dengan daun yang tidak berwarna hijau? Apakah tetap bisa berfotosintesis? Tentu tumbuhan yang memiliki warna daun tidak hijau tetap dapat melakukan fotosintesis ya Karena semua daun mengandung klorofil Yang membedakan itu, yaitu kandungan klorofil yang berbeda-beda pada setiap jenis tumbuhan Atau biasa kita sebut dengan pigment warna Bahkan tubuh kita juga itu memiliki pigment warna loh Makanya ada yang berkulit hitam, berkulit putih, ada pun berkulit sawo matang Nah kita balik lagi ke tanaman ya teman-teman Untuk pigment warna itu ada dua jenis, yaitu ada yang sintetis dan juga alami Nah kalau pada daun atau tanaman itu yang alami Kalau sintetis itu biasanya digunakan untuk mewarnai pakaian Sekarang kita akan mengenal pigment warna pada tumbuhan Yang pertama ada klorofil Klorofil atau yang biasa dikenal dengan zat hijau daun Merupakan kandungan yang menyebabkan warna hijau pada tanaman Selanjutnya antusianin Nah antusian ini merupakan pigment yang dapat memberikan warna biru, ungu, violet, magenta, merah pada tanaman kita Dan biasanya warna ini banyak banget terdapat di tanaman hias kita Selanjutnya ada karotenoid Karotenoid ini dibagi menjadi dua ya teman-teman Ada karotene dan santofil Kalau karotene menyebabkan warna orange Sedangkan santofil menyebabkan warna kuning Kemudian tiba-tiba muncul pertanyaan nih Apakah daun yang tua dan kemudian dia akan gugur itu memiliki klorofil juga? Sini-sini aku jelasin Daun itu dapat berubah warna ketika klorofil yang merupakan zat hijau daunnya itu mengalami kerusakan teman-teman Dan tidak dapat lagi diperbaiki dengan molekul pengganti Maka dari itu ada pigment lain yaitu karotenoid Yang memberikan warna kuning yang lama-kelamaan akan memunculkan warna orange dan juga coklat Karotenoid tersebut yang berperan layaknya menggantikan klorofil pada daun dan membuat warna hijau daun mengudar Terus kan tuh kalian lihat gak sih daun gugur yang ada di 4 musim kayak di Korea, Jepang gitu yang cantik-cantik ya Ada yang merah, ada yang ungu Nah itu pengaruh dari pigment antusianin yang memberikan warna merah pada daun dan juga banyak ditemukan di saat musim gugur tadi ya teman-teman Pada beberapa jenis pohon memiliki kombinasi warna daun antara merah, ores dan juga kuning dalam waktu yang samaan ketika musim gugur Nah sekarang kan teman-teman udah tau nih kenapa warna daun itu berbeda-beda, apa penyebabnya Jadi kalau misalkan tanaman teman-teman itu ada yang berubah warna yang awalnya hijau nanti berubah warna jadi kuning, ores dan lain sebagainya Kalian bisa amatin ini perubahan warnanya karena dia sudah menua atau karena terserang penyakit Kalau dia sudah menua berarti ya wajar ya teman-teman, tapi kalau misalnya dia harusnya belum menua dan tiba-tiba dia jadi kuning, ores bahkan mati Nah ini yang perlu teman-teman waspadai, jadi teman-teman perlu memberikan nutrisi lagi buat tanaman teman-teman Oke itu aja video aku hari ini, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai, semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba